Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Henki. Dan kali ini topik yang mau kami bahas adalah mengenai bisa nggak aplikasi dan games di smartphone Android itu dipindahkan ke external memory. Mungkin pada penasaran juga seperti halnya kami terhadap hal ini. Apakah cuma bisa untuk menyimpan foto dan video aja atau nggak? Nah, jadi sebetulnya dari Android M, Google udah nyalain fitur ini namanya Adaptable Storage. Jadi bisa set external memory as internal. Tapi beberapa brand itu banyak yang matiin fitur ini. Mungkin salah satu alasannya karena banyak microSD yang beredar di luar sana itu kecepatannya nggak bisa diandalkan. Jadi nanti berpengaruh terhadap smartphone-nya, performa smartphone-nya jadi lambat dan brand yang disalahin karena hal tersebut. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam membeli microSD itu kita harus memperhatikan spesifikasinya biar performa smartphone tidak terganggu. Oke, kebetulan ada yang mensponsori kami untuk kegiatan ini, eksperimen ini yaitu Sandisk. Jadi Sandisk mengirimkan 2 buah produknya. Jadi, 1 produk ini bakalan kami giveaway kan buat kalian tapi nanti di akhir video ini kami bakalan kasih tau caranya. Oke, jadi ini yang dikirimin itu adalah Sandisk Extreme tipe A2. Jadi, kalau kalian mau nyari external microSD nyari microSD ya maksud saya untuk nyimpen aplikasi dan games ini ya cari yang tipe ini. Ini di sini tertulis kapasitasnya 128GB dengan speed rate-nya itu 160 MB per second dan write-nya 90 MB per second. Nah, ini juga di sini ada cocok untuk smartphone Android untuk merekam 4K ya untuk drone ataupun action camera. terus di belakangnya kita juga bisa lihat fitur-fiturnya di sini ada waterproof, temperature-proof, shock-proof, x-ray-proof lalu ini ada kelasnya ya ultra high speed UHS-3 UHS-3 itu setau saya 3 kali di atasnya kelas 10 ya kan ada kelas-kelasnya tuh microSD kalau ini UHS, ultra HS, ultra high speed lalu ini untuk video speed kelasnya V30 oke, sekarang kita keluarin microSD-nya ya ini dia Sandisk Extreme di sini juga ada spesifikasinya nih oke, terus kita juga bakal dapetin adapter-nya oke, jadi sekarang kami mau ngetes nih HP mana aja yang bisa format external memory as internal atau menyimpan aplikasi dan games ke external memory ya nah, ini di Redmi Note 7 oke, jadi di Redmi Note 7 ternyata nggak bisa simpan aplikasi dan games di external memory cuma bisa hasil foto, video ya cuma tetap aja nih tetap penting menurut saya mencari SD card yang punya spesifikasi yang bagus karena dulu saya pengalaman asal beli SD card beli yang murah aja tapi pas foto, saya mau buka hasilnya itu ngeblank itu kalau kita asal-asal nyari SD card ya sekarang kita coba ke HP selanjutnya saya coba ke Asus Zenfone 5 nah, ini Asus Zenfone 5 kita cek di sini kita bisa lihat nggak ada pilihan adaptable storage ya jadi ini nggak bisa set as internal oke, kita coba HP berikutnya ini Nokia 6.1 ini Android One nih ya Android One yang seharusnya bisa sekarang udah dimasukin microSD nah, di Nokia 6.1 yang Android One ini ternyata nggak punya fitur adaptable storage ya terus bisa juga kita cek di sini nggak ada pilihan untuk memindahkan ke external memory kita coba HP berikutnya lagi ini Samsung A30 ya, external memory udah masuk sekarang kita cek bagian settingnya lalu ke storage nah, di sini selain document image video audio di sini juga ada pilihan aplikasi dan ini memverifikasi bahwa Samsung A30 bisa memindahkan aplikasi dan games ke external memory ini ya, bisa kalian lihat di sini ya kita cek di menu aplikasi misalnya kita ada game PUBG aja ya kita pilih storage nah, ini dia buktinya nih oke, jadi di entity ini bisa di set ke SD card ya untuk penyimpanan dan sekarang waktunya membuktikan performansnya kita pilih ini dulu SD card export PUBG Mobile terus kita move waduh, cepet banget udah 93% aja ya, udah pindah udah pindah di ini ya SD card ya setelah itu kita coba lihat performanya sewaktu kita buka dan ngelot aplikasi games ya pas saya coba sih kecepatan buka aplikasi nggak berbeda jauh antara pakai external Sandisk Extreme ini dengan pakai internal memory kalian coba perhatikan di sebelah kiri adalah sewaktu saya buka games yang disave di internal memory sedangkan yang di sebelah kanan waktu saya buka games yang disave di Sandisk Extreme cuma beda beberapa detik doang paling cuma beda 1-2 detik worth it lah demi hemat storage di internal selamat menikmati selamat menikmati terus pas saya tes main game rasanya sih performa nggak terganggu ya antara main game pas di safety sandisk Extreme performanya mirip sama sewaktu saya save gamenya ke internal memory terus memang sih nggak semua data dipindahkan ke external memory tapi menurut saya udah lumayan bikin hemat memori saya pindahin 4 game ini ke external memory bisa hemat sekitar 700-800 MB lumayan banget kan kesimpulannya apakah bisa simpan aplikasi atau games ke external storage sebetulnya bisa tapi memang nggak semua HP ada fitur ini ya di antara beberapa HP yang saya pegang salah satu yang bisa adalah Samsung yang udah pake One UI mungkin banyak brand matiin fitur ini karena takut kalian beli microSD yang kurang bagus dan bisa mempengaruhi performa nah saran saya sih beli yang bagusan kalau mau nyimpen games kayak eksternal saran saya pake sandisk extreme ini kenapa saya mau terima sponsor dari sandisk ini karena memang udah dari lama saya pake berbagai macam memori merek sandisk dan memang sangat bisa diandalkan sih sekarang apakah ada yang mau buktikan sendiri nah saya ada satu buku sandisk extreme 128GB untuk saya giveaway caranya kalian tinggal komentar aja di video ini terus jangan lupa tulis akun instagram kalian ya saya bakal undi di instagram trendy tag dan bakal menghubungi pemenangnya lewat DM di instagram oke sekian dulu video dari kami sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati